Oke teman-teman Jadi Ini saya mau membuat video Bagaimana cara pemasangan Tirei PVC ya Teman-teman yang beli Mungkin disini ada manual booknya Pembuang panduannya Cuman disini mungkin teman-teman Masih ada yang sedikit bingung ya Karena mungkin Bahasanya juga bahasa inggris Terus gambarnya juga kurang jelas Nah disini Saya mau membuat video Barangkali teman-teman membutuhkan Tolong disimak baik-baik Nah disini ada part-partnya Ada Apa nih Yang model seperti ini ya Terus ini dua Terus ini Ini juga dua Terus juga ada ini Semacam tongkat seperti ini Terus ini tiranya Nah tiranya Nah untuk Dua lagi ada bracketnya ya Tapi sudah terpasang Nah nanti saya jelasin untuk bracketnya Nah ini teman-teman Jadi disini ada dua bracket ya Ini sudah saya pasang Ini teman-teman Ada yang bingung cara pasangnya Jadi untuk bracketnya ini kan Ada banyak lubang nih Di bawah juga nih Sebenarnya lubang ini Hanya buat lubang baut ya Jadi kalau Model pemasangannya Seperti ini Tergantung Model temboknya ya Jadi ini ada lubang Dua nih yang gede Ini sebenarnya buat Masukin obeng Untuk baut ke atas ini ya Tapi karena ini di atas tembok Saya males untuk ngebor Jadi saya baut di Samping sini nih Nah disini Ke kayu saja ini sudah tua Nah disini pun sebaliknya Nah Sama ya Disini Jadi modelnya seperti ini Jadi model pemasangannya Ngadepnya seperti ini Oke Jadi untuk pemasangannya Seperti ini ya Nah sekarang untuk pemasangan Tirenya Oke untuk pemasangan Tirenya ini Seperti ini ya Jadi ntar ngadepnya Seperti ini Bila ini ada Ini apa Semacam Tuas seperti ini Nah ini ada di Nah depan kita Nah ini masukin saja nih Tep Tep Nah sudah masuk Oke seperti itu Sudah Ini talinya Belum dirapikan Nah Sudah masuk Sini kita masuk Tinggal masukin Bisa dilihat teman-teman Nah setelah masuk Ini tadi ada Dua ini Yang saya bilang Nah ini fungsinya Untuk penutup ini ya Jadi untuk pemasangannya Dibartikan Jadi ini Ada Semacam Apa ya Yang seperti ini ya Agak menjorok nih Ini kan dua nih Jadi ini nanti Seperti ini ya Gampang aja nih Yang penting dimasukin ini Ini lihat Ini Cangklongin seperti ini ya Cangklongin lah Bahasanya Nah ini dorong aja Dipasin Kan disini ada lubang nih juga Dipasin aja Dorong Nah Tinggal dorong Tep Nah ini Ini udah Sudah kunci ya Sudah ketutup Yang sini juga sama Ini Mesin aja Seperti ini Tinggal didorong Sampai dilap Railnya ya Disini ada railnya Ntar teman-teman Kalau ini dilihat Nah ada railnya Kalau udah pas Dorong Nah Untuk Cara Pemakaiannya Bagaimana Jadi ini Dibuka dulu Detalinya Agar Lebih Campang Ini kita buka Nah Ini cara Membukanya Bagaimana Cara Membukanya Ini Tinggal Ditarik ya Ditarik Sambil digeser Nah Jadi ditarik Tek Nah Kita lepas Tek Nah Dia turun Seperti ini Turun Nah Ini Kalau kita lepas Terus mentok Sampai habis ya Sampai habis Misalnya Ini 120 Ya Kalau gak salah Ini Ini bisa mentok Sampai habis Nah Misalnya kita Mau stop Di tengah-tengah Misalnya ini Kita mau stop Kita tarik lagi Kita mau stop Ini Jadi Pesisi kayak gini Kita Stopin Dengan ditarik ya Ditarik Habis digeser Nah Digeser ke kanan Tek Nah Jadi dia stop Teman-teman bisa lihat Stop Nah Untuk Tali ada dua Ini fungsinya Buat apa Ini pasti jadi Pertanyaan ya Fungsinya ini Untuk tali ini Kita Misalnya Mau Mulai Naikin lagi Kan ini Tadi udah di stop Kita gisir lagi Nah Jadi fungsinya tali ini Teman-teman bisa lihat Ini tali ada dua Fungsinya ini Kalau kita tarik salah satu Naik sebelah Nah Teman-teman bisa lihat tuh Naik sebelah Atau yang satunya Naik sebelahnya Nah seperti ini Jadi fungsinya tali Terus Sebentar kita Pasin dulu Nah Kita kunci dulu lagi Cara kuncinya sama Tadi Kita tarik dikit Nah Kita kunci Nah Terus Teman-teman Tinggul pertanyaan lagi Untuk Tongkat ini Tongkat ini Fungsinya buat apa Nah ini tongkat ini Kita tahu ada lubangnya ya Nah Kita masukin sini nih Agak susah kan Tidak kelihatan Nah Sudah Susah ya Nah Sudah masuk Nah jadi Tongkat ini Fungsinya Untuk menutup tira ini Jadi Caranya kita putar saja Teman-teman lihat Bisa lihat Nah Ini kita putar ke sini Dia untuk menutup Kirainya Nah Begitupun sebaliknya Kita putar balik Karena Kalau kita Posisi seperti ini Kalau ada renggang Mungkin agak kelihatan ya Dari luar ya Nah Karena posisinya ini Ngadep ke bawah Mungkin Agak kelihatan Kalau di depan Lokasinya lebih tinggi Nah kita putar balik saja Kalau misalnya Teman-teman Kirainya Ini Kita bisa putar balik Balikin lagi Jadi ngadepnya Ke atas Nah Menutupnya ke sini Jadi dia Pasinya ke atas Jadi Kalau dari luar Tidak kelihatan ya Kalau pasis seperti ini Nah Oke teman-teman Sudah jelas Nah ini ada lagi Jadi Ini nih Ini yang dua ini Fungsinya Teman-teman Buat tepah Nah ini Fungsinya ada disini Ini ada lubang Disini Kita masukin aja Nah Seperti ini Oke Disini juga Di kanan kita masukin Terus fungsinya Buat tepah Nah ini fungsinya Jadi Ini kalau kita Turunin Ini bisa lihat Kita adepin ke bawah Misalnya nih Kalau kita turunin Sampai mentok Atau sampai Bawah ada Apa Ada Rintangan apa-apa Nabrak Misalnya Semacam beton Jadi ini Akan menahan Jadi seperti itu Jadi dia akan menahan Nanti Jadi Seperti ini Jadi akan menahan Seperti ini Terus Bisa juga Di hadepin ke sini Nah Misalnya Emang di hadepin ke sini Juga bisa Fungsinya Buat menahan Yang disini Jadi sebenarnya Fungsinya seperti itu Terus Ada lagi nih Yang ini nih Apa Benda seperti ini Nah Jadi ini Fungsinya Sebenarnya disini ya Bisa Kesini Jadi Pastinya Bisa Nah ini Taruh sini aja Bisa Ini kan ada dua nih Ini Ini di Baut aja ini Nah fungsinya sebenarnya ini Buat Nali ini Biar rapi Nah Seperti ini nanti Jadi fungsinya seperti itu Sepertinya ini Jadi ini belum saya pasang Oke Jadi Seperti itu ya teman-teman Mudah-mudahan Ini bisa bermanfaat Buat teman-teman Apabila mungkin Penjelasan Kurang dimengerti Teman-teman bisa Tulis di kolom Gondar saja Oke Terima kasih sebelumnya Terima kasih Sudah menonton Mohon maaf Apabila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax